Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi Bapak Ibu Saya ingin sampaikan ada informasi dari Menpan RB khusus untuk tenaga honorer Bapak Ibu Menpan RB tenaga honorer yang tidak diangkat P3K tahun 2024 sudah ditetapkan Nah, seberapa seriuskah sebenarnya pemerintah mengurus ya tenaga honorer menjadi P3K ini Bapak Ibu Silahkan nanti Bapak Ibu disimak sampai selesai Saya kutip dari salah satu media Bapak Ibu tenaga honorer yang tidak diangkat P3K 2024 ini sudah ditetapkan Ini bocorannya dari Menpan RB Bapak Ibu Lengkong Ngayobandung.com tenaga honorer ternyata belum pasti semuanya diangkat P3K 2024 Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas ya Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Pemerintah berupaya menata tenaga honorer menjadi ASN melalui pengangkatan P3K 2024 Jenis tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi P3K 2024 ini disampaikan oleh Anas ketika membahas mengenai pengadaan ASN tahun ini ya tahun 2024 ya Bapak Ibu Penataan yang dimaksud termasuk verifikasi kemudian validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang Sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga honorer menjadi prioritas utama Pemerintah dalam pengangkatan P3K tahun 2024 Penataan tenaga honorer menjadi P3K 2024 merupakan tindak lanjut ya dari undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN Di pasal 66 Bapak Ibu disebutkan bahwa tenaga honorer atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 Nah ini adalah amanat dari undang-undang nomor 20 ya tahun 2023 Jadi mengamanatkan bahwa harus sudah tuntas ya penataan tenaga honorer ini yaitu untuk menjadi P3K atau sampai Desember 2024 Nah intansi pemerintah dilarang setelah itu ya Bapak Ibu Setelah itu ditetapkan maka pemerintah dilarang mengangkat ya mengangkat tenaga honorer atau nama lainnya sebagai pegawai ASN Pernyataan serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera melalui akun Instagramnya ya Bapak Ibu at Mardhani Alisera Namun tenaga honorer tidak langsung otomatis diangkat P3K 2024 oleh pemerintah Nah tenaga honorer harus tetap mengikuti tes reksi P3K 2024 meskipun hanya sebatas formalitas Jadi ternyata tidak langsung diberikan SK Bapak Ibu tetap saja pemberkasan, seleksi itu masih tetap ada kalaupun disini katanya hanya sebatas formalitas Nah di sisi lain tidak semuanya tenaga honorer dipastikan bisa diangkat P3K pada tahun ini Bapak Ibu Benpan RB juga mengatakan bahwa tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi P3K P3K adalah mereka yang tidak terdata di database badan GEPGW negara Nah itu yang dimaksud tadi dengan judul di depan bahwa tenaga honorer yang tidak diangkat P3K sudah ditetapkan Ya salah satunya adalah ini Bapak Ibu Jadi bagi teman-teman yang tidak terdata di databasenya BKN Jelas itu otomatis tidak akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024 Jadi semua honorer yang terdata di BKN Insya Allah Desember ya Bapak Ibu Ini semua akan segera mendapatkan NIP Dan kedua akan diperitaskan Ia menyatakan tenaga honorer yang diperitaskan menjadi P3K 2024 adalah mereka yang sudah terdata di BKN Jadi rencananya kata Mardani tenaga honorer akan diangkat P3K 2024 paling lambat pada Desember 2024 Begitu Bapak Ibu informasi yang dapat Admin sampaikan ya terkait tadi pengangkatan tenaga honorer dimana tidak semua tenaga honorer diangkat menjadi P3K malah sudah ditetapkan Nah salah satunya kenapa sudah ditetapkan yang tidak diangkat ya jelas apa namanya nama-nama yang tidak masuk ke dalam database itu sudah ditetapkan sebagai calon yang tidak akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024 Begitu ya yang saya sampaikan Bapak Ibu terkait honorer ya yang tidak diangkat P3K tahun 2024 semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi perhatian ya kita semua terima kasih Admin sampaikan dan mudah-mudahan ada keseriusan dari pemerintah segera untuk mengurus yang menjadi P3K para honorer ini demikian semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh